Para selebriti memang kerap ditawai untuk ikut bergabung ke dunia politik yang salah satu alasannya biasa karena kepopuleran mereka. Bahkan terkadang kepopuleran mereka pun mengalahkan populernya selebri. Kabar terbaru, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting belak-belakan menyebut ada yang menawarinya masuk ke dunia politik. Ayu Ting Ting mendapatkan tawaran untuk menjadi calon legislatif, caleg, jelang pemilu tahun 2024, mendatang. Hal itu diungkapkan oleh penyanyi 30 tahun itu saat ditemui oleh awak media pada momen lebaran 2023. Kalau mau, saya ada kali. Ada yang ngawarin, nyaleg, kata Ayu Ting Ting. Alih-alih menerimanya, ibu satu anak itu justru menolak kesempatan berkarier sebagai politikus. Ayu Ting Ting lantas mengungkapkan alasannya menolak menjadi caleg. Lantaran ia merasa sudah sangat cukup dengan penghasilannya bekerja di dunia hiburan tanah air. Apalagi, bagi Ayu, ia tak memiliki latar belakang apapun terkait dunia politik. Ia pun mengatakan, jika mengambil kesempatan itu hanya akan membuat repot hidupnya saja. Saya emah kagak ngerti. Sudah, jangan deh, jangan bikin repot hidup saya. Sudah, nggak ada. Saya lebih tenang begini, imbuh Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menambahkan karirnya di dunia hiburan kini sudah cukup menghasilkan. Pasalnya, Ayu Ting Ting tidak hanya sukses sebagai penyanyi dangdut saja. Tapi juga melebarkan sayapnya di dunia presenter hingga komedi. Kerjaan saya saja sudah banyak, bikin pusing. Saya nyanyi, ngelawak ia, ngehost ia, apa ia? Sudah, jangan dah, ujar Ayu Ting Ting. Selain dari itu, Ayu Ting Ting mengakui sudah bosan mendapatkan pertanyaan soal menikah dan jodoh saat lebaran. Kini ia bercerita mengaku kerap ditanya soal jodoh dan pernikahan, setelah menjanda sejak 2014 silam. Ayu Ting Ting sampai merasa risih dan bosan mendapatkan pertanyaan itu setiap kumpul keluarga besarnya. Itu dia, bosan ditanya nikah, tiap lebaran pasti ditanya ya. Mana jodohnya, mana pasangannya, kok nggak dibawa? Ya nggak bosan sih, karena kan memang sudah sering dan saking terlalu lama ya, kata Ayu Ting Ting. Saking seringnya mendapatkan pertanyaan itu, Ayu kini telah merasa terbiasa. Ia juga yakin akan menemukan jodohnya sesuai dengan takdi dari Tuhan. Jadi kayak ya sudah. Ya saya yakinlah, alah pasti kasih yang terbaik buat saya, ujarnya. Itu dia, bosan ditanya nikah, tiap lebaran pasti ditanya ya. Mana jodohnya, mana pasangannya, kok nggak dibawa? Ya nggak bosan sih, karena kan memang sudah sering dan saking terlalu lama ya, kata Ayu Ting Ting. Saking seringnya mendapatkan pertanyaan itu, Ayu kini telah merasa terbiasa. Ia juga yakin akan menemukan jodohnya sesuai dengan takdi dari Tuhan. Jadi kayak ya sudah. Ya saya yakinlah, alah pasti kasih yang terbaik buat saya, ujarnya.